Kita bicara soal seorang pemimpin Kristen, maka kita akan melihat lebih banyak kepada orang yang menyemangati tapi tegas. Menyemangati tapi tegas. Tegas bukan kasar. Tegas bukan kasar. Pesemes keras. Kasar gak ya? Kasar Pesemes ya? Eh jangan lah. Paulus tegas dan keras. Saudara-saudara harus lihat, ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus pada jemaah di Korintus. Paulus pernah tinggal di Korintus selama 18 bulan, satu setengah tahun. Korintus sekarang ada di situ, kalau saudara-saudara lihat dekat Athena di negara Yunani. Dan ketika Paulus, setelah Paulus pergi dari Korintus, maka dia mendengar ada masalah. Karena Korintus ini adalah kota yang besar. Korintus ini adalah kota perdagangan, kota metropolitan. Banyak orang berdagang ke situ, kota ini penuh dengan segala suku bangsa. Karena itu penuh juga dengan ajaran-ajaran yang berbeda. Sehingga di dalam kota Korintus ada perdebatan dan perselisihan. Dan ini tidak kita baca di teks yang kita baca sekarang. Ayat 1 sampai 9. Tapi sesudah itu di ayat 10, kelihatan ayatnya. Bahwa supaya kamu seiyah sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Itu tujuan surat ini. Supaya kamu seiyah sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Biasanya saudara-saudara, kalau ada orang yang mengatakan janganlah ada perpecahan di antara kamu. Itu sudah ada perpecahan. Gitu ya, betul gak? Saya, jangan. Unang merbadai, biasanya sudah ada yang berantem di situ. Nah karena itu Rasul Paulus juga mengatakan. Hey, jemaat-jemaat Korintus. Janganlah kalian ada iri hati dan janganlah ada perselisihan. Karena ini memang ada di situ. Terima kasih.